selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu real online real online ini bercerita tentang chef aram seorang chef ahli yang kemudian ia mengalami cacat ya ia mengalami cacat indera penciuman dan indera berasanya tidak bekerja sama sekali ya bagaimana seorang chef kehilangan indera indera tersebut ya kemudian ia pun melampiaskan semuanya di dunia game online seperti apa chef aram memainkan game online tersebut ya kita langsung ajalah ke alur ceritanya langsunglah dicap cuus chef aram adalah seorang koki yang memiliki segudang penghargaan ia hebat ia telah memenangkan berbagai kontes memasak ia sudah memenangkan banyak kejuaraan memasak tapi suatu hari ia mengalami kecelakaan dan kecelakaannya itu sangat parah tapi aram selamat sayangnya sensorik pengecapnya jadi cacat lidahnya sekarang tidak bisa merasakan rasa segala jenis rasa tidak bisa ia rasakan dan saat ini chef aram sedang memasak ya ia memasak di apartemennya ia pun memakan hasil masakannya itu tapi ia malah ngamuk masakannya dilempar ia malah nangis ya ia sudah satu tahun lebih mengalami kecelakaan dan ia malah cacat lidahnya waduh dah dan kecacatannya itu membuat ia tidak bisa merasakan masakan hanya ada rasa hebat dalam setiap makanan yang ia makan ia merasa hidupnya telah berakhir bangke bener hidup sebagai chef tapi malah tidak bisa menikmati lezatnya makanan bener-bener dah nasib nasib dan yah setelah itu chef aram sekarang hidup dengan keputus asaan kemudian ada paket datang assalamualaikum paket wanjir lagi tidur malah ada paket yah aram pun mengambil paket dengan wajah suntuk dan isi paketnya itu adalah satu set game VR ini adalah game real online game ini adalah game online yang memberikan kesan nyata saat bermain game online game ini menawarkan kehidupan nyata di dalam game jadi player ditawarkan untuk merasakan semua pansa indera yang ada di dalam game rasa sakit rasa lapar semua yang dirasakan di dalam dunia nyata dapat dirasakan di dunia game dan aram tertarik ia telah menonton iklan yang ada di tv ia tertarik sekali dengan game real online iya sempat kaget soalnya memang game real ini bisa merasakan panca indera artinya dirinya yang cacat rasa bisa merasakan rasa kembali di dunia game yah jadinya sekarang iya mau mencobanya apalagi game ini sangat simpel cuman pakai jir dan minum obat yang disediakan oleh real online kemudian mulai login dan yah aram pun login ke dunia game online yaitu real online selamat datang di server real online silahkan buat avatar anda walau buat avatar pantesan badannya putih semua kemudian muncul layar karakter aram disuruh membuat karakternya tapi aram jadi bingung yah ia pun memilih random ia memilih karakternya secara random soalnya ia awam dalam hal permainan game seperti ini dan yah perubahan terjadi dan aram pun mendapatkan karakternya dan namanya adalah rice wajar namanya malah rice alias nasi kemudian rice dipindahkan di lapangan desa pemula ia pun melihat banyak player yang sedang berburu ayam di belakang rice ada pemandu yang datang ia mau memandu kedatangan si rice tapi rice masih ngelak ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia rasakan saat ini ia merasakan aroma hutan yang menyegarkan ia juga mencium bau tanah yah ini benar-benar luar biasa saking luar biasanya rice ingin mencoba memakan rumput wanjir ada malah makan rumput tapi ketika makan rumput ia malah nangis wadidaw ia nangis karena merasakan rasa pahit setelah satu tahun lebih ia putus asa dengan cacatnya dan akhirnya ia bisa merasakan rasa pahit alhamdulillah tapi ada ayam bertanduk yang menyerang rice itu rice jadi kaget dah ia belum bersiap untuk bertarung waduh gaswat dan buruk ayam itu dipentung sama player lain ya rice jadi kaget ia pun jadi ngelak melihat ayamnya mudar karena dipentung kemudian player yang menolong rice itu mengatakan kalau disini area pemula untuk berburu berbahaya kalau cuman bengong doang kalau belum siap langsung ke desa pemula saja disitu aman wanjir rice belum tahu desa pemula itu ada dimana tapi yang lebih penting kenapa player itu meninggalkan item drop dari si ayam itu dan item dropnya itu adalah dua telur ayam tanduk walah telur ayam apa bisa dimasak ya ya dicoba ajalah dimasak rice pun memasak telur itu di atas batu yang ia panaskan dengan api yang terbuat dari ranting ia mau eksperimen membuat telur goreng rice sempat ragu dengan telur ini soalnya ini kan telur monster ya tapi dicoba aja dulu dah dan dimakan hop wanjir malah telur dengan rasa telur wadidaw ini bener-bener rasa telur akhirnya aku bisa merasakan rasa telur mantap bos rice senang sekali ia merasakan rasa telur cita rasa yang ia nantikan selama satu tahun lebih ya kemudian player-player yang ada disitu jadi ngelak melihat si rice nangis memakan telur wadidaw malah nangis ya padahal para player disitu kan sedang berjuang ya menaikkan level dengan melawan ayam tanduk ya malahan si rice ini malah nangis gara-gara makan telur goreng wanjir dah kemudian rice didatangi seorang cewek ia penasaran dengan telur goreng yang dimasak sama rice cewek itu pun minta tolong untuk dimasakin telur goreng ia punya telur ia ingin merasakan telur goreng juga waduh dimasakin apa bisa gimana bos apa boleh ya tenang aja aku akan membayar jasa memasakmu saya bayar 50 perak ya wanjir telur goreng dihargai 50 perak itu senilai 1000 rupiah ya satu telur goreng dihargai 1000 rupiah tapi ya dah lah siap dah biar saya coba dan ya beberapa saat kemudian rice membuat scramble egg dan si cewek senang banget dimasakin scramble egg ia pun memakannya tapi si rice malah khawatir ia belum mencicipinya dan ini merupakan masakan pertama yang ia sajikan kepada seseorang setelah satu tahun hancur karena cacat ya apa rasanya baik-baik saja ya dan ternyata ini rasanya sangat-sangat jancuk waduh beneran apa gak enak waduh tamat sudah karirku ya chef aram tamat kandut tapi ini enak banget bro gue gak pernah makan telur orak-arik seenak ini ini mirip makanan yang ada di hotel bintang 10 waduh mana ada bintang 10 wanjir dah apa-apa anda ekspresinya bikin kaget aja ya untunglah rasanya enak karena rasanya enak banget si cewek pun membayar 50 perak ya walaupun murah tapi ya dah lah untuk jasa seorang chef yang sudah pensiun malah dapet 50 perak oke dah siap dah siap 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 tapi ini luar biasa sekali res merasa game ini sangat luar biasa pengalaman dunia nyata yang ada di dalam game bisa direalisasikan tapi res tampak murung ia merasa ini hanya sebuah game di dunia nyata ia masih seorang aram yang kehilangan indera pengecapnya wanjir dah malah sedih lagi ya kita kembali ke dunia nyata aram lockout dari game ia merasakan pengalaman yang luar biasa tapi ia masih cacat wanjir dah bikin stres aja cuk cuk mana duit gue udah habis lagi kalau main game terus bisa-bisa duit gue malah minus ya harus melakukan sesuatu ini mah dan ya scene pun berpindah di kedai makan disitu ada bapak-bapak yang sedang mengecek lamaran kerja ternyata yang lamar disitu adalah si aram ia sudah cukur itu ya ia jadi lebih rapi itu namamu aram lering kau pernah kerja di hotel sebagai koki sepertinya kau berpengalaman ya ucap si bapak ya karena kau mantan koki hotel jadi aku terima saja kau menjadi asisten koki tugasmu bersih-bersih dan memasak juga jadi itu tanggung jawabmu ya kau akan bekerja besok jadi bersiaplah besok pagi kau harus tepat waktu ucap si bapak kemudian disitu ada koki kedai yang asli ia melihat aram yang sedang diwawancarai tapi ia tampak tidak peduli dan ya aram pun pamitan karena kerjanya besok jadi hari ini ia mau pamitan ia mau main game online lagi wadidaw ia mau makan rumput lagi tuh kayaknya dan ya kembali ke real online disitu ada player yang sedang menghajar ayam tanduk tapi ayamnya lebih kuat si player pun diserang tapi ia mendapat bantuan dari seorang pemanah dan pemanah itu memanah si ayam tanduk tepat di matanya waduh selamat ya untung ada ente terima kasih ya kau memang rekan party yang berharga ucap si player dan ternyata di dekat si player itu ada si rice ia sedang memotong-motong daging ayam sepertinya ia mau masak daging ayam tanduk rice benar-benar takjub dengan realitas yang ada di dalam game online ini benar-benar mirip asli rice juga tadi memetik itu ya memetik bunga pakis ia memakan pakis itu dan hasilnya pahit cuk-cuk rasanya mirip dengan hasilnya pahit kemudian rice saat ini memasak sate ayam ya sate ayam yang dikasih bumbu pakis sate ayam ini harus dimasak dengan matang jadi rice memastikan apinya tidak padam ya biar matang sempurna ia tidak menyangka kalau ini di game online ya di game online malah bisa masak seperti di dunia nyata konsepnya sama persis mantap benar dah ini game online yang menciptakan ini benar-benar luar biasa top marco top kemudian player-player lain mencium bau enak itu bau sate ayam yang dimasak oleh rice player disitu mau mendekati rice tapi rice tampak aneh ya player-player disitu sampai ketakutan melihat rice bertingkah aneh dan wukilah ini saatnya si sate ayam sudah matang ini masakan pertama rice setelah itu ya setelah telur goreng kemarin dan wukilah para player disitu jadi kepengen melihat itu ya melihat sate ayam yang dibuat sama rice apalagi melihat rice memakan sate ayam itu dengan lahap wanjir bikin orang lain jadi kepengen itu mah ya rice pun bodo amat ia cuman pengen makan sate ayamnya yang selama ini belum pernah ia rasakan dan ya mantap dah kemudian rice membuat lagi sate ayamnya kali ini rice akan menjual sate ayamnya dengan harga 3.000 tembaga atau 30 silver atau dirupiahkan itu sekitar 30.000 ya satu tusuk ayam 30.000 harganya rice sangat senang menikmati waktunya memasak ini seperti dirinya saat memasak di restoran hotel ya ini sangat menyenangkan bos dan kemudian wah dagangan rice naris manis banyak player yang menikmati sate ayam yang dibuat sama rice ya mereka tampak bahagia memakan sate ayam itu rasanya benar-benar enak pol ini setara dengan wagyu A10 wadidaw malah wagyu A10 ya saat memasak daging ayam rice kaget karena ia mendapatkan skill yaitu seribu pukulan monster dan ia juga memiliki skill pasif yaitu weak point ini skill yang dapat melihat titik kelemahan monster yang diserang dan ada lagi itu ada skill lagi yaitu focus tip itu skill serangan yaitu skill tusukan yang dapat meningkatkan 15% damage ya rice benar-benar kaget ini skill muncul setelah ia memasak daging ayam tanduk yang diberikan para player ya setelah mendapatkan skill itu rice merasa senang apa dicoba saja skill nya ini oke lah rice pun melihat ada dua player yang sedang melawan ayam tanduk rice ingin mencoba berparti dengan mereka untuk belajar bertarung ia kan dari kemarin tidak pernah bertarung melawan monster di sini dan ya oke lah masaknya disudahin dulu kedai online nya ditutup kemudian rice menghampiri dua player itu rice minta izin untuk ikut bertarung bersama ya dua orang itu pun mengizinkannya semakin banyak orang semakin bagus ya semakin bagus peluang menangnya tapi kau membawa senjata apa bos ya rice pun memunculkan pisau dapur miliknya yang mau ngekill dengan pisau dapur kemudian dua player itu mempersilahkan rice untuk ngekill ayam tanduk ini ya silahkan ini bos silahkan dikill kalau kau bisa ngekill ayam ini kau layak menjadi anggota party kami wah rice kaget ada ayam tanduk yang mengincar dirinya dia pun mengaktifkan weak point rice melihat kalau kelemahan ayam tanduk itu ada di titik kepalanya dan oke lah ketemu langsunglah dikill dengan skill fokus tip dan cerok tepat kena di titik lemahnya yah tapi rice malah kau itu yah yah soalnya ayam itu belum modar damage pisau dapurnya terlalu kecil walaupun sudah kena titik lemahnya tapi ayamnya masih belum modar yah malah rice itu yang kena damage dan yah dua player itu pun ketawa terbahak-bahak melihat tingkah konyol rice 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 bangun ia pun melihat dua player itu bertarung kembali mereka menyerang secara terus-menerus tanpa henti sampai ayam tanduknya modar yah goblok banget dadah masa sekali serang langsung modar yah gak mungkin lagian ini sakit banget dos yah malahkan bagian yang diserang sama ayam itu terasa sakit ternyata emang sakitnya hampir seperti yang ada di dunia nyata ia jadi teringat ketika ia menjadi koki pemula di restoran ia sering dimarahi sama chef di situ sampai akhirnya ia menjadi ahli memasak yah perasaan itu ia rasakan saat ini karena ia masih cupu saat ini dan ia harus belajar terus belajar belajar sampai ia bisa ahli rice pun melihat ada item drop dari ayam tanduk itu ada senjata ayam tanduk itu yah ia pun mengambilnya dan ia berlari menyerang ayam tanduk agar tetapi dua player itu panik ia melihat sesuatu yang besar ternyata itu boss monster yaitu giant chicken horn wajir ini tidak cocok untuk player pemula bahaya ini tapi dua player itu tidak bisa menghindar yah walaupun mereka berusaha untuk menghindar tapi bos ayamnya sudah mau menyerang dan ayam tanduk mulai mengincar dua player itu dan bos ayam menyerang dengan tanduknya tapi player itu kompak ia berhasil menahan serangan itu serangannya kuat sekali kandut tapi tuak si ayam terlalu op player yang membawa kampak ia dilempar sama si ayam tanduk wadidaw dilempar dengan mudah itu ya rice yang melihat itu jadi otw ke bos ayam ia pun melihat titik lemah dari bos ayam itu tapi belum ketemu ya bos ayam yang menyerang si player pedang ia berusaha menangkis serangan bos ayam itu tapi tampaknya ia kesusahan rice meminta si player pedang untuk menangkan serangan bos ayam karena ia mau menyerang si bos ayam itu ya dan oke itu ketemu ya itu ketemu titik lemahnya ada di brutuhnya wadidaw malah di brutuh dan crot fokus tip ditusuk dah brutuh ayamnya wajir si ayam kesakitan tapi ia tidak mudar damagenya lumayan besar tapi ayamnya tidak mudar ya hp-nya masih tersisa banyak wanjir dah rice jadi panik ini bos ayamnya kuat banget dah dan woki dah rice langsung diselamatkan sama dua player itu mereka menahan serangan bos ayam tanduk ya rice disuruh untuk menyerangnya kembali biar urusan pertahanan serahkan saja kepada mereka berdua dan woki siap dah tapi sayangnya dua player itu tidak kuat terutama si kampak itu ya ia kembali terlempar wanjir si kampak benar-benar kesal ia tidak bisa seperti ini terus dan woki lah si kampak langsung mengeluarkan jurusnya kampak maut ya si player kampak menyerang dengan skillnya itu ya akan tetapi gerakan bos ayam terlalu cepat dan terlalu walau-walau ditusuk itu sama tanduknya bos ayam waduh ya modern si player kampak ya si player kampak pun jadi lockout race yang melihat itu jadi ketakutan bakal sesakit apa ya kalau modern seperti itu wadidaw bahaya ini bos kemudian si player pedang masih menahan serangan bos ayam ya walaupun tamengnya sudah tidak kuat lagi ya ia berusaha untuk berjuang ia pun meminta race untuk cepat serang bos ayamnya itu ia sudah tidak tahan lagi dan ya ternyata race sudah melompat ia juga sudah mengaktifkan skillnya yaitu fokus tip dan bersiaplah brutu ayam gue tusuk ente dan cerut brutu ayamnya ditusuk sampai jembol wanidaw malah jebol itu sudah ada ngeribu angka si race ini malah jebol bos ayamnya dan ya notifikasi pun muncul bos giant chicken horn berhasil dikalahkan wansir player pedang benar-benar senang iya dan rice berhasil ngekill bos ayam tanduk player lain juga jadi kagum skill race benar-benar op itu ya ya tusukannya itu loh ngeribu kebrutu sampai jebol wajir ya kemudian ada cewek rambut pink yang datang ia melihat rice mengalahkan bos ayam itu ia langsung menyapa rice ia mau mengajak rice berbisnis bersama waduh malah bisnis bareng rice yang mendengar itu jadi bingung siapa tuh cewek tapi si cewek malah memegang tangan rice ia pun memperkenalkan dirinya namanya adalah melina ia ingin bekerja sama dengan rice untuk membuat cafe atau restoran gitu ya jadi ku mohon bekerja samalah dengan ku chef rice ucap melina dengan mata berbinar-binar ya malah dia mau membuat cafe mah rice jadi ngelak itu ya dan ya sin pun berpindah saat ini ada seorang pria yang menonton iklan rail online ia menonton iklan tentang pembasmian raja demon di rail online dan bagi player yang bisa mengalahkan raja demon akan mendapatkan 100 miliar wajir beli seblak bisa 1 RT apa ya ya pria tersebut langsung membuat karakter di rail online dan berharap ia menjadi pahlawan yang mengalahkan raja demon akan do tapi sekarang pria tersebut malah disuruh menjadi asisten koki ia sedang masak wajahnya murung banget disini seharusnya main game malah kerja paruh waktu wadidaw dan ternyata itu ada rice ya ada melina juga itu ya sepertinya mereka beneran membuat cafe tapi melina tampak kesal ternyata ia ditolak sama si rice ya permintaannya untuk membuat cafe bersama-sama tidak diterima sama rice jadi ya sekarang ia membantu rice untuk itu ya untuk memasak jadi ia berencana untuk membujuknya lagi kemudian rice sedang mencicipi bumbu dan ia memakan bumbu tersebut dan setelah dimakan wajir kecut banget rasanya bangke bener ya apa kau mau makan sesuatu yang salah tanya melina enggak kok enggak enggak aman aman aku cuma mencicipi setiap rasa dari dunia ini yah bahan-bahan ini terasa asing jadi aku mencobanya satu persatu disini banyak makanan yang belum diketahui rasanya jadi ini sangat luar biasa sekali untuk dicoba ucap rice menjelaskan wadlah ente bener-bener keren bos ente bener-bener sangat-sangat maksimal melina sampai takjub itu yah pelayar rambut hijau yang bernama shikking juga merasa takjub tapi aneh juga ya ia merasa rice terlalu berlebihan btw sate ayam tanduk yang dibuat rice tadi udah sangat viral di youtube ada yang memvideokannya dan kayaknya bakal banyak yang nyari sate ayam tanduk ucap shikking wah syukurlah tapi itu sate ayam bisa dibuat gak ada bumbu spesial cuman daging ayam tanduk yang diberi pakis dan sekarang aku mau memasak yang lebih kompleks pasti enak ini bro yah minta tolong yah jamurnya untuk ditaruh di tangki oke si king dan melina langsung menaruh jamur yang mereka potong yah di dalam tungku itu yah di dalam tungku perapian kemudian rice mengaduk aduknya yah baunya sangat enak sekali itu melina sangat suka dengan aromanya kemudian rice mengambil sesuatu di inventorinya ternyata ia mengambil daging ayam yang ia bakar sebelumnya dan yah setelah dimasak wajah si king dan melina jadi senang karena aromanya tambah bikin ngiler bos dan ini dia makanan buatan rice yang baru di dunia real online yaitu chicken stick saus jamur wanjir ini sepertinya enak banget dah dicoba dulu lah dicoba dicoba dan yah si king pun mulai memakannya melina juga mulai memakannya dan masakan itu ketika masuk mulut mereka berdua yah mereka langsung terkena genjutsu dari masakan rice wadidaw kena genjutsu mereka berdua merasakan keenakan yang luar biasa dimana chicken stick melayang-layang mereka seperti melihat malekat empuk yang terbang ke awan tapi si king kaget karena ada jamur jelek yang melawan jamur itu merontah-rontah karena memiliki cita rasa sendiri dan digabungkan dengan ayam yah rasanya jadi seperti ayam dan jamur yang mengamuk kemudian ada lidah di bawah mereka ternyata itu lidah jamur yah rasa jamurnya begitu kuat menyatu di dalam kuah dan menahan semua bahan yang ada di situ si king dan melina sampai terbawa suasana rasa yang begitu kompleks dan mereka merasakan ayam elit yang berusaha untuk menservis mereka dengan rasa ayam yang unik yah si king dan melina terdiam merasakan genjutsu dari makanan si rice ia benar-benar tidak menyangka di dunia game mereka bakal merasakan rasa seperti ini rice sampai bingung kalian gak suka masakanku tanya rice wanjerit ini enak banget cuy luar biasa ini mama ini enak sekali ini makanan kelas restoran bintang 10 benar-benar enak bos benar-benar enak pul ratingnya seribu ini mah walah begitu ya ucap rice yang tidak menyangka dengan review mereka berdua kemudian rice mendapatkan notifikasi save lucky F pasif job anda mendapatkan kesempatan untuk membawa piring emas di meja bundar anda telah menyajikan masakan kelas tinggi anda mendapatkan efek buff eclipse dan satu efek stat permanen kemudian status panel rice terbuka dan ia jadi kaget soalnya ia memiliki profesi baru yaitu seorang chef walah cuma masak doang langsung jadi profesi chef ya rice bener-bener kaget cuma masak doang langsung dapat job chef dan ya beberapa saat kemudian malam telah tiba si king dan melina mengucapkan terima kasih sudah dimasakin masakan yang enak pol kemudian si king memberitahu kalau rice harus pergi ke kota mungkin rice bisa membuka kedai sendiri di sono banyak peminatnya loh pastinya dan ya melina juga ingin bekerja sama dengan rice kalau rice ingin buka kedai ia ingin ikut ia mau bergabung tapi kayaknya gak dulu dah rice ingin menikmati gamenya dulu dia gak mau kehilangan momen bermain game dan ya mereka berduapun lock out wah bener-bener menyenangkan hari ini ya ini luar biasa sekali sudah memukil boss monster bisa makan enak dan ya dapat job baru wadidaw bener-bener hari ini menyenangkan bos dan mungkin karena rice sudah menjadi chef rice akan mencoba banyak hal di dunia real online ini ia mau memasak berbagai bahan yang ada di dalam game real online yah karena sudah malam rice pun keluar dari game dan terlihat itu ya si aram ia melepaskan perangkat real online ia pun mengecek jamnya ternyata sudah jam 4 pagi kurang 20 menit waduh padahal hari ini kan mau kerja ke kedai makan yah malah main game mulu yah kelamaan main game ente dan tidur saja dari sekarang tidur tidur tapi ada video yang mau dicek dulu sama aram yaitu aturan dari platform youtube yang melarang video real online di upload di youtube waduh sudah ada aturannya itu melanggar hak cipta dari real online hanya hanya real online yang boleh mengupload video tentang dunia real online kalau ada yang memaksa yah bisa kena binet permanen dan wah ngeri nih dah bos padahal aram berhasil membuat video highlight saat bertarung melawan giant chicken horn ini hebat sekali bos yah soalnya di real online ada fitur menyimpan video walaupun tidak semua ditampilkan tapi aram bisa melihat karakter rice yang sedang bertarung wah ngeri nih dah bos dan itu dia saat rice menggunakan fokus tip dan bruto si ayam itu ya di kill pakai fokus tip itu skill yang bagus itu ya tapi aram ingin melihat rice saat memasak tadi itu lebih bagus daripada pertarungan tapi adahlah ia pun tidur kecapean dan scene pun berpindah di dunia real online saat ini ada seorang player yang menyerang giant chicken horn ia menyerang brutunya si bos ayam itu tapi gagal ia pun dihajar sama bos ayam sampai terpental player yang lain ketawa melihat tingkah player itu masa nyerang bos ayam pakai tanduk ayam yah disodok lagi brutunya itu menggelikan yah player itu pun kesal sekali ia ingin meniru serangan rice yang kemarin dilakukan olehnya ia melihat pertarungan rice melawan bos ayam dan ia menyerang brutunya tapi dirinya malah tidak berhasil apa ya yang salah wadidaw yang salah itu ente gak punya skill fokus tip oke dah dan kemudian di dekat situ ada melina dia sedang menjual sate ayam harganya seribu yah seribu gold itu setara dengan sepuluh ribu ayam bakar bos ayam bakar enak nih bos ayam bakar ucap melina yah ini cuman seribu gold ayo ayam bakar ayam bakar yah teriak melina menawarkan dagangannya dan oke beberapa player pun mencoba ayam bakar buatan melina tapi mereka tidak begitu suka yah tidak seperti buatan rice kemarin waduh melina jadi bingung padahal resepnya kan sama cuman ayam dan pakis tapi rasanya bisa jauh berbeda begini dah ini apa ya rahasianya yah tapi karena sudah dibuat yah oke lah langsung semangat ayo dijual lagi ayam bakar ayam bakar ayam bakar melina pun berteriak teriak terus dia berteriak teriak menawarkan ayam bakarnya kemudian notifikasi muncul melina mendapatkan skill baru yaitu megaphone itu skill yang diaktifkan setelah melina berteriak teriak sampai 5 jam tanpa berhenti yah itu jadi syarat pengaktifkan dari skill itu yah skill megaphone wajir dah melina senang banget walaupun itu skill di luar skill keinaannya tapi ini skill untuk memperkeras suaranya wah mantap suaranya akan lebih keras 15% dari teriakan biasanya oke lah gas dicoba dan yah melina pun berteriak menggunakan megaphone nya sate ayam 10 ribu sate ayam 10 ribu rupiah gratis telur goreng dan yah scene pun berpindah di dunia nyata bapak bapak bau milik kedai sedang memperhatikan aram yang memotong motong kubis dia terlihat terampil menggunakan pisau si koki tampak tidak suka dia bertanya dimana aram belajar memotong seperti itu aram tidak menjawabnya dia cuma minta maaf karena potongannya salah walah salah si koki pun mengecek potongannya dan ternyata gak ada yang salah ukurannya pas semua ya ukurannya satu ukuran itu mantap ya salahnya dimana dah kemudian si koki menyuruh aram untuk memasak telur telur mata sapi dan oke lah aram pun menggoreng telur mata sapi aram sempat khawatir karena ia tidak bisa merasakan bau dari telur goreng ini ia tidak bisa merasakan rasa yang menjadi instingnya dalam memasak tapi adalah semoga pas ia jadi teringat dengan Melina dan si king juga itu ya yang kegirangan memakan masakannya di real online apa di dunia nyata ia masih bisa membuat orang bahagia dengan masakannya itu ya ya gak tahulah dan ini dia ini 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 adalah bim bimbab versi naraya pelanggan yang memakan bim bimbab jadi bingung soalnya ia adalah pelanggan setiap hari ya setiap hari ia sarapan di kedai ini dan ia merasa ada yang berubah dari bimbabnya apa kokinya ganti si cewek pelayan ia pun menjawab kalau chefnya masih sama tidak diganti tapi ini telurnya tampak berbeda dan dicoba dah langsung dimakan wanjir benar-benar berbeda setelah dimakan ya benar-benar sangat berbeda dari sebelumnya sampai-sampai si cewek pelayan dan si bos pemilik kedai itu ya mereka jadi bingung itu pelanggannya ngapain teriak-teriak si koke juga penasaran ada apa itu kenapa si pelanggannya itu malah pada kegirangan ternyata ia merasa kenikmatan luar biasa terutama dari telurnya ini ya ini telur perenak yang pernah ia makan ya lembut sekali ini digoreng tapi lembut sekali ya benar-benar merasuk ke dalam makanan bim-bim bab ini sarapan terbaik yang pernah dimakan maknyus ya melihat itu Aram jadi senang ia melihat ekspresi yang sama seperti Sikking dan Melina saat di real online kemarin dan ya inilah perasaan yang ia nantikan selama menjadi seorang set dan ya pelayan juga tampak senang ia menjadi penasaran dengan bim-bim babnya itu tapi si koki malah bingung apa benar senang itu perasaan dibuat seperti biasanya dan ya satu hari bekerja di kedai pun selesai Aram sudah bersiap untuk pulang kerja ia pun pamitan sama pemilik kedai si bapak pemilik pun mengucapkan terima kasih sambil ngitung duit itu ya kemudian ketika pulang Aram dihentikan cewek pelayan ia sangat suka dengan masakan Aram jadi ia berharap besok Aram bisa berangkat lagi dan memasak lagi dan oke siap bos siap besok pasti berangkat oke ya bye-bye ucap Aram sambil otw pergi si koki jadi kesal itu cewek ngapuain dia ia pun protes sama pemilik kedai soalnya gara-gara si Aram pekerjaannya jadi banyak karena ia harus ngajarin itu pegawai baru harusnya si bos yang memperkerjakan koki yang handal bukan pemula seperti Aram wala-wala malah dikatain pemula si Aram ya pemilik kedai pun jadi bingung ini kenapa si kokinya malah jadi sensi dah dan ya malam pun datang si cewek pelayan ia kerja full time jadi ia kerja dari pagi sampai malam ia sepertinya sedang sibuk karena di malam hari banyak pengunjung yang datang untuk makan tapi ada yang aneh ya itu yang dipikirkan oleh si pemilik kedai itu ia masih mikirin masakan bim-bim bab tadi pagi itu benar-benar membuat pelanggan menjadi senang ya tadi pagi orang-orang kirangan makan bim-bim bab dan sekarang tidak ada satupun pelanggan yang kekirangan ini sungguh aneh pak pemilik kedai berusaha berpikir keras tentang apa yang dilakukan Aram kepada bim-bim babnya apa itu ya dikasih minyak wijen atau dikasih biji wijen ya sepertinya Aram menggunakan keduanya ya oke lah patut dicoba ucap pemilik kedai sambil senyum dan ya sed pun berpindah kembali ke apartemen Aram terlihat ia sedang menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak saat ini ia kelaparan jadi ia mau makan dan ya langsunglah disat set 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 beres cuma makanan sederhana untuk menggancel perut karena saat dimakan ia tidak merasakan apa-apa hambar bos tidak ada rasanya ya ia cuma bisa memenuhi isi perut tapi ia tidak bisa menikmati rasa dari masakan yang ia masak kalau di real online ya ia pasti bisa merasakan rasa nikmatnya dari masakannya ya itu hanya rasa tapi tidak kenyang sensasinya sangat berbeda dengan lapar kemudian makan dan kenyang sangat berbeda sekali ketika menjadi rice menikmati makanan dengan rasa yang enak tapi tidak mengenyangkan hanya makan dan hanya menikmati rasa terasa ada sesuatu yang kurang gitu ya ya dah lah daripada bingung main real online saja saatnya kembali ke dunia online minum obat dulu tidur dan lock in saat ini rice sedang melihat item tombak giant chicken horn itu senjata hasil ngedrop bus ayam kemarin gitu ya ini item yang kuat kuat sekali untuk pemula yang digabungkan dengan quick point serta focus tip kayaknya senjata ini bakal jadi serangan yang mematikan kemudian ada kadal yang menyerang rice langsung mengaktifkan quick point dan cerat dihajar wah masih ada banyak itu dihajar lagi titik lemahnya itu ada di dahinya dan aktifkan focus tip dan drop player lain yang melihat rice berburu kadal jadi bingung kenapa rice malah berburu kadal ia harusnya berburu laba-laba untuk pemula berburu laba-laba lebih cepat naik levelnya dan drop itemnya lebih bagus daripada kadal ya drop item dari laba-laba itu jaring laba-laba kalau dijual mahal bos tapi itu si rice malah nyerang kadal yang exp nya kecil dan item drop nya murah ya ngapain dah si rice itu ternyata ia memang cuman player cupu ya ucap player lain dan ya rice ini sangat bersemangat ngekill para kadal karena satu hal yaitu mau makan daging kadal wajir yang mau masak daging kadal wadidaw dan ya rice pun mendapatkan drop item yaitu magic stone dan daging kadal mantap dapet daging kadal dapet magic stone juga bisa dimakan itu magic stone rasanya kayak apa ya ucap rice kemudian ada monster yang mengincar rice dari belakang ya dan rice mendapatkan notifikasi yaitu prestasi apakah dia kawan atau dia lawan waduh apa yang dimaksud dengan kawan atau lawan dan monster itu adalah laba-laba ya laba-laba itu mendekati rice wajir gede banget laba-labanya wadidaw ini sangat mengejutkan melihat laba-laba segede gaban dan ternyata laba-laba itu tidak menyerang rice ia malah menatap rice walah ngapain dah laba-labanya rice bingung ia juga menatap laba-laba itu dengan penuh kebingungan rice pun mengamati laba-laba itu yang diam di hadapannya ya ternyata ia bisa ngomong apa kau akan diam saja apa kau itu sekuntu ucap si laba-laba wajir rice tambah bingung laba-labanya malah ngomong kemudian ada player lain yang melihat rice ia melihat rice bersama seekor laba-laba besar ia pertama kali melihat laba-laba itu apa itu misi rahasia sepertinya laba-laba itu benar-benar misi rahasia soalnya di dunia real online misi akan muncul ketika seorang player memenuhi syarat untuk membuka misi dan ya karena penasaran si player itu mengendap-engendap dan mendekati rice rice pun menyadari ada orang yang datang tapi ternyata player itu mau mencoba untuk menyerang si laba-laba dan si laba-laba mengkill player itu wajir dikill sampai mudar loh kok dah si player itu ya ninggalin sepatu itu playernya walah rice kaget banget ternyata kalau player mudar bakal ninggalin item dan item itu adalah sepatu musuh alami itu item buatan atera walah ternyata itu item creation buatan seorang player kemudian ada player lain yang mengamati rice dari kejauhan ia mengira rice telah mengkill player tadi dan mengambil sepatu yang ditinggalin sama si player yang modar ya dengan tampang senang itu ya si rice sepertinya rice itu player killer begitu pikiran para player yang mengamati rice dari jauh kemudian si laba-laba bertanya kembali kepada rice apakah kau benar-benar sekutu karena bingung mau ngomong apa jadinya dijawab ajalah oke yes saya sekutu mendengar itu si laba-laba menjelaskan kalau laba-laba selama ini hidup dalam teror mereka sering mendapatkan ancaman dari para kadal terutama si putri kadal ia selalu memakan anak-anak laba-laba yang masih kecil jika dibiarkan laba-laba kecil yang dimakan ya bakal punah dan laba-laba merah jadi rice mendapatkan permintaan untuk mengkill si putri kadal walah rice terkejut ia mendapatkan misi untuk ngekill putri kadal dan misi itu adalah misi tersembunyi misi yang diberikan sama ratu laba-laba merah saat membuka misi ini yaitu tidak ngekill satu pun laba-laba dan ngekill 50 kadal hadiah skill ini tersembunyi dan ia juga memiliki prestasi tersembunyi waduh rice jadi tambah bingung mendapatkan misi ini apalagi misi dari ratu laba-laba merah kemudian ratu laba-laba mulai bergerak ia akan menunggu rice untuk ngekill putri kadal dan si ratu laba-laba merah pun otw meninggalkan rice rice jadi canggung ia pun dada-dada sama si ratu laba-laba bye bye dan beberapa saat kemudian rice mulai memasak daging kadal ia cuman menggorengnya di atas batu kemudian skill keberuntungan chef berhasil muncul itu skill yang dapat memberikan peningkatan status saat memakan makanan yang dimasak sendiri wah pantas saja ia merasakan energinya bertambah ternyata efek skill ini dan ini dia sate kadal ya sate kadal sudah jadi dos-gandos dah waduh kayaknya enak itu ya rice pun mengambilnya dan haap dimakan dengan lahap sate kadalnya dimakan dan enak ol rasanya seperti sate tai-chan ayam yang dibumbui kecap asin joss benar-benar sensasi yang luar biasa ini dagingnya sangat lembut mirip chicken wing waduh enak pol kayaknya itu dada wah mantap dah ini pengalaman yang luar biasa makan daging kadal dan ternyata efek skill keberuntungan chef memberikan tambahan stamina dan tambahan defense wah gila benar cuma makan sate kadal statusnya meningkat jadi kalau seperti ini terus bisa tambah oh beda ini si rice gak usah berburu tinggal makan tapi ini efeknya untuk satu jenis makanan jadi ya rice harus membuat berbagai jenis masakan untuk mengaktifkan skill keberuntungan chef ya oke ngulet dulu kelamaan duduk saatnya berburu kadal lagi rice ingin menyimpan stok daging kadal yang banyak jadi ia mau berburu kadal yang banyak dan ya beberapa saat kemudian rice mengaktifkan fokus tip ia mengincar titik lemah dari kadal dan cerok kena satu rice pun bersiap kembali dengan skillnya karena kadal yang lain ikut nyerang dan slays tebasan fokus tip mantap langsung modar tapi malah banyak kadal yang bermunculan itu ya rice bingung kenapa kadalnya malah tambah banyak dan ya kadal kadal itu pun berlari ke arah rice rice pun bersiap dengan skillnya dan slays wanjir rice melakukan serangan beruntun ia ngekill banyak kadal sekaligus rice merasa senang karena ia mulai terbiasa berburu dan ia menjadi full senyum kemudian ada seseorang yang mengamati rice dari bola kristal wah siapa itu dah itu cewek siapa dah wah bikin penasaran tapi sayangnya sin pun berpindah rice mau makan sate kadal tapi ia dikelilingi tiga kadal ia pun makan dengan santai padahal tiga kadal itu mau menyerang rice akan tetapi rice malah tersenyum dan disensor ya pertarungannya disensor tahu-tahu rice sudah mengalahkan tiga kadal itu dan duduk di batu memandangi kadal-kadal yang sudah pada modar kemudian ada laba-laba merah yang datang rice kaget laba-laba itu memberikan jaring laba-laba wah ini apa anda apa ini yang disebut dengan item mahal ya rice tidak tahu tapi ya rice pun berterima kasih kepada laba-laba merah itu ia tidak menyangka bakal diberi menang laba-laba merah sepertinya ini item mahal soalnya ya item ini untuk membuat item special creation item yang hanya bisa dibuat oleh para kreator tapi karena rice belum punya skill kreator jadi disimpen dulu aja dah barangkali nanti berguna dan ya beberapa saat kemudian rice kembali membakar daging kadal ia merasa lapar ya setelah berburu banyak sekali kadal ia lapar dah dan ia memakan banyak sekali sate kadal sampai-sampai ia mendapatkan prestasi yaitu mimpi buruk kadal titel pun diberikan yaitu pembantai kadal wanjir dan ada lagi tuh tambahan prestasi karena sudah makan daging dengan porsi yang banyak rice mendapatkan prestasi yaitu nafsu makan ganas wanjir ini apaan dah ya mungkin gara-gara ini rice jadi merasa lapar mulu dan itu ya perut si rice itu malah jadi keroncongan wadidaw dan ternyata itu membuat skill point weaknya menjadi meningkat drastis ya bener-bener mantap dadah dan tiba-tiba muncul player yang tadi di kill sama ratu laba-laba merah ia menemui rice lagi rice pun ingat ya player yang meninggalkan sepatu buatan artemi apa kau mau mengambil sepatu ini ya player itu pun tambah kecewa soalnya itu item yang dikaitkan jadi kalau sudah dipakai ya ya sudahlah dipakai terus sama orang itu sedangkan ia belum memakainya sama sekali jadi ya buat rice ajalah sepatunya tapi si player itu tambah kecewa karena ia telah bertindak bodoh sebelumnya jadi ia minta maaf ya cuman itu aja ia mau minta maaf ia pun meninggalkan rice dengan wajah yang murung tapi rice berusaha memanggilnya jika si player ini ingin membuat item rice akan memberikannya bahan-bahannya ini ada benang ini ada kulit kadal ini ada daging kadal dan ini bahan-bahan yang aku punya kau bisa membuat dengan bahan-bahan ini ucap rice yang tahu kalau si player ini adalah seorang kreator melihat benang itu si player itu benar-benar senang ia langsung mengambil benang tersebut ini benang kualitas super expert ini bukan benang sembarangan walah padahal ini cuman benang yang diberi sama tabla-laba merah itu ya kemudian pria itu duduk dan memperkenalkan diri namanya adalah arteta ia seorang pembuat item biasanya dipanggil kreator arteta bertanya apa rice sedang menjalankan misi putri kadal wah bener ternyata arteta ini berpengalaman ya apakah sudah menyelesaikan quest ini ya arteta pun menjelaskan kalau ia tidak bisa menjalankan misi itu karena ia telah berburu laba-laba ia berburu laba-laba untuk mencari drop item benang laba-laba merah jadinya ia tidak bisa mendapatkan misi mengkill putri kadal tapi berkat rice saat ini ia akan membuat item yang bagus dengan benang kualitas super expert dan bahan disiapkan arteta pun mengambil benang yang sudah dimasukkan ke jarum kemudian ia mulai menjahit kulit kadalnya rice kagum dengan arteta ini luar biasa tapi ya agak lama itu arteta menjahitnya waduh malah kelamaan rice jadi bosan menunggu ya daripada menunggu rice mulai mengambil tubuh kadal yang sudah dikil ia mulai menguliti kadal-kadal itu dan mengambil daging serta kulitnya arteta jadi ikut-ikutan semangat ia jadi mempercepat jahitannya orang-orang yang ada disitu jadi bingung itu dua orang aneh banget dah ngapain dah malah balapan yang satu balapan nguliti yang satu malah balapan menjahit aneh banget mereka berdua dan ya beberapa saat kemudian item yang dibuat sama arteta sudah jadi ada dua sepatu dan satu kain rice senang sekali melihat produk yang dibuat sama arteta ini produk yang sangat-sangat unggul dan ya arteta pun mengambil sepasang sepatu kadal yang ia buat dan sepatu kadal ini ternyata sangat berkualitas tinggi terutama peningkatan statusnya itu ya ya naik agiliti sampai 15 poin benar-benar mantap bos wah lumayan banyak ini naiknya dan ya rice pun diberi sepatu ia juga diberi satu lembar kain yang terbuat dari benang jaring laba-laba ini kain silky spider smooth ini barang yang sangat langka dan kain ini bisa memberikan efek stun selama 10 detik wah keren rice pun mengucapkan terima kasih karena sudah dibuatkan item-item ini terutama sepatu sama kainnya ini ya dan oke dah arteta pun senang mendengarnya ia pun pamitan karena di dunia nyata sudah malam ia mau tidur besok mau kerja bos oke arteta pun mengucapkan salam goodbye dan ia pun lock out yah rice cuman bisa senyum dan mengucapkan terima kasih lagi kepada arteta dan bukida beberapa saat kemudian rice telah menemukan si putri kadal itu sarangnya si putri kadal itu ketemu ia mau menyelesaikan questnya dari si ratu laba-laba ia pun menatap si putri kadal yang tampak ganas dengan aura merahnya yang kemudian ada dua kadal yang menyerang rice wanjir anak buah si putri kadal mulai bermunculan dan oke dah ini saatnya untuk adu tumbuk langsunglah di ulti fokus tip dan wuuu rice menggunakan fokus tip dengan penuh semangat dan cus kadalnya terkena telak kandu tapi kadalnya tidak mudar waduh rice bingung ini kadalnya malah nyenghir wadidaw dan puak rice disepak sama si kadal ia pun terlempar dan menabrak ding-ding batu wansi rice kesakitan itu ia merasa skill yang ia miliki tidak bisa melawan si kadal padahal mereka kan cuman pengawal putri kadal tapi bisa sekuat ini wansir harus bagaimana ini dah sepertinya perlu strategi lain dan terlihat itu si putri kadal ia masih santai-santai sambil nunggu si rice ia malah nyengir seolah-olah meledek wansir dah bangke lu awas saja ya ente kadal gurun bener-bener dah dan oke lah pertama coba dulu dengan magic stone hasil ngedrop kadal ya dimakan dah itu magic stone nya oke dan langsung dimakan langsung dihub setelah dimakan rice mendapatkan status tambahan yaitu power bertambah 5 dan pertahanan bertambah 5 dengan penambahan itu rice mengambil senjatanya lagi ia pun berlari menuju para kadal pengawal para kadal itu pun berlari mereka mau memangsa rice rice langsung mengaktifkan weak point kemudian dilanjutkan dengan fokus tip tapi si kadal menghindar ya ia menghindar dari serangan fatal rice dan yang terkena malah ekornya rice kaget karena kadalnya bergerak ke belakang dan mau menerkam rice tapi rice langsung bergerak cepat ia langsung mengusuk titik lemah si kadal dan cerot kena telak moderasi kadal pengawal putri kadal yang melihat itu jadi kesal pengawal terbaiknya sudah di kill sama si rice wasem bener dan ya kadal kembali di kill sama si rice ia jadi ngos-ngosan itu dah susah bener nge-kill dua kadal pengawalnya akan tetapi rice telah ditandai sebagai musuh para kadal dan putri kadal langsung berdiri dan meraung-raung waduh apa yang ia lakukan rice bertahan dari rawan si kadal tapi ia kaget malahan si pengawal kadar yang modar diubah menjadi zombie kadal wanjir malah malah hidup lagi rice pun kembali diserang dua kadal itu ia jadi kesusahan ya karena merepotkan rice pun mengambil kain yang dibuat oleh arteta ia pun melempar kain itu ke arah kadal dan woke kena satu rice pun langsung meluncurkan fokus tip dan boom tapi kadalnya malah baik-baik saja ia malah menyerang rice dengan catekannya dan boom rice terlempar lagi ia sampai guling-guling itu dah waduh fatal bener damage-nya akan tetapi si kadal menerima efek dari kain itu dan ia ambruk ia terkena stun selama 10 detik rice melihat itu tapi ia kecapean soalnya hp-nya tinggal 3% waduh gas suat dadah hp-nya terlalu rendah untuk bertarung tapi ia harus menyerang si kadal mumpung ada kesempatan dan wakilnya langsung dilakukan fokus tip dan boom wajir putri kadal menyerang dengan ganasnya tapi rice berhasil menghindar waduh kalau kena bisa mudah itu dadah serem banget serangannya bener-bener dadah rice langsung berdiri dan kembali menyerang dengan fokus tip moder dah kadal pengawalnya tinggal si putri kadal doang idah tapi ia malah berubah menjadi putih ya ternyata itu skill ganti kulit si putri kadal berubah bentuk ke hensin putih waduh dah rice kebingungan ini kadalnya punya berapa bentuk sisi tapi tapi dah rice sudah tahu strategi yang efektif yaitu melempar kadal itu dengan kain laba-laba merah yang dibuat oleh arteta ini sangat efektif untuk menahan pergerakan si kadal walaupun cuma 10 detik tapi itu cukup untuk menyerang bagian vitalnya dan oke lah sip itu strategi yang bantap putri kadal langsung berlari dengan ganasnya ke arah rice agar tetapi scene dipercepat di malam hari ya pertarungannya di skip sekarang ke bagian akhir langsung rice bertarung dengan si putri kadal sampai malam itu ya malam di dunia real online maksudnya ini sudah kelamaan dah rice masih kesusahan melawan putri kadal tapi saat ini ia memiliki kesempatan karena si putri kadal terkena kain laba-laba merah oke sip langsung berlari dengan semua skill yang ia miliki dan fokus tip dan cerot rice berhasil mendaratkan serangannya dengan telak ya putri kadal pun kesakitan ia diserang dengan kekuatan penuh dan tepat di titik lemahnya yaitu dahinya dan cuos berhasil rice berhasil menghancur leburkan si putri kadal wah akhirnya putri kadalnya modar ya dasar si kadal gurun dada susah benar modarnya dan ya notifikasi pun muncul pencapaian terbuka hadiah mendapatkan skill kulit kadal itu skill yang dapat meniru kekuatan kadal dan juga mendapatkan skill riset power itu kekuatan dimana si pengguna dapat memanjat ke atas dalam jarak tempuh 20 meter wanjir jadi lizard meninimah kemudian ada beberapa player yang menonton rice ya mereka jadi takjub soalnya rice telah mengkill putri kadal sendirian ini player op bener biasanya si putri kadal dilawan dengan parti lima orang ini malah diserang sendirian sama rice wadidaw kemudian rice mengambil kain laba-laba merah ia saat ini mau laporan sama ratu laba-laba tapi ada dimana si ratu laba-labanya apa di tempat kemarin dan ternyata si ratu laba-laba menghampiri rice ia datang dikawal para laba-laba merah walah itu membuat rice kaget ratu laba-laba pun menyapa rice dan berterima kasih karena telah membalas dendam kaum laba-laba merah wajir para player kaget mereka tidak menyangka bos laba-laba merah bisa ngomong apa ini quest tersembunyi ternyata mereka tidak tahu tentang quest ini kemudian rice bertanya apa dengan ini semua akan selesai apa sekarang kadalnya akan punah ucap rice yang tampak kecewa soalnya kalau punah ia tidak bisa makan daging kadal lagi walah ratu laba-laba pun menjelaskan kalau itu tidak akan terjadi karena putri kadal akan terlahir kembali tapi sebelum itu terjadi para laba-laba merah akan membereskan sisa-sisa kadal yang ada di dalam hutan mereka akan dibantai secara berkala supaya mereka paham bahwa laba-laba merah bukanlah mangsa kita juga bisa memangsa wajir malah perang ya karena misi tersembunyi telah selesai race mendapatkan hadiah yaitu skill poison per chef itu skill yang melempar racun dan dapat melumpuhkan target selama 3 detik dan target akan mengalami pusing wah skillnya ngeri bener ini bos mantap dah race juga mendapatkan job baru yaitu pelopor walah dapat second job pelopor race jadi garu-garu kepala karena ia tidak memahami apa itu second job ya dah lah mikirnya nanti aja kemudian para player mendatangi race mereka langsung bertanya bagaimana race mendapatkan misi tersembunyi ini walah race jadi bingung mau menjawab apa tapi daripada ngomong misi ayo kita party bos kita makan daging kadal yang banyak dan ya pesta barbecue langsung dimulai dengan menu daging kadal race membuat sate kadal kepada para player yang datang race jadi kecapean itu ya tapi ia menikmatinya soalnya sudah lama race tidak masak banyak untuk orang banyak ini kesempatan yang menyenangkan bagi race dan ternyata ada melina itu ia juga datang ia mencium bau enak jadi ia datang kemari ternyata ada kang mas rice ya malah sedang memasak lagi pantesan baunya menyebar ke seluruh hutan dan melina sangat senang karena ia bisa makan masakan rice lagi ini luar biasa bisa makan masakan rice akan tetapi ada player yang berantem mereka mau rebutan sate kadal wah rice jadi ngelak tapi melina langsung mengaktifkan megaphone dan berteriak berhenti 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 tolong mengantri wajir teriakannya itu kencang banget para player jadi terkena tekanan mental itu ya wajir bener melina pun menyuruh semuanya untuk mengantri jangan rebutan ya dan mokida beberapa saat kemudian rice memasak daging stik kadal ini untuk melina karena melina sudah membantu rice jadi rice mau membuat sesuatu yang spesial wah melina senang sekali tapi disitu ada seorang yang datang ya itu player yang tampangnya sangat elegan ia datang kesini karena diberitahu si rice membuat pesta barbeque ia baru tahu di dunia game bisa membuat hal semacam ini ia pun minta stik kadal yang sedang dimasak ia akan membayarnya mendengar itu rice mengatakan kalau daging stik ini tidak dijual dan melina juga tampak jengkel ya dia langsung memakan stik yang masih panas itu dah wadidaw ia tidak mau kehilangan masakan dari rice ya player itu pun tertawa dengan elegan dan meminta sesuatu yang lain jika rice punya gitu ya rice pun memberikan sate ayam yang sebelumnya ia masak dan ini merupakan masakan pertama rice di dunia game online dan oke bos si player pun berterima kasih dan memakan daging ayam itu tapi di dalam hatinya ia mengejek ia merasa jijik dengan sate ayam ini tapi bagaimana lagi yang elegan harus mencicipinya masakan seorang koki di dunia real online akhir-akhir ini jadi terkenal dan ia pun mau mencobanya tapi oke lah walaupun jijai tapi dimakan saja digigit sedikit sedikit dan itu ya sate ayamnya digigit sedikit dan kemudian setelah dimakan si player kaget ia tidak menyangka kalau masakan ini enak ia berteriak seolah-olah diserang oleh sate ayam ya ini benar-benar buzzing laut sangat sensasi gurih dan manisnya dari sate ayam menjadi satu dan bumbunya ini benar-benar bumbu yang unik dan juga ayam yang lembut dan mudah dikunyah ini benar-benar sate ayam terbaik yang pernah ia makan wanjir dah ya benar-benar kekirangan dan ya player itu pun mengatakan bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke seperti itu sudah satu jam tidak terasa sudah satu jam berlanjut dan ya bagi kalian yang ingin menonton alur cerita lainnya silahkan aja di playlist sudah banyak tersedia alur cerita lainnya dan wakil terima kasih sudah mau menonton jangan lupa like komen dan subscribe salam tschuuus salam Terima kasih telah menonton!